Banyaknya warga yang mudik menggunakan angkutan perahu di kawasan Cilincing, Jakarta Utara membuat pihak kepolisian melakukan pengecekan armada perahu penyeberangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan serta keselamatan pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman. Tugas Polres Metro Jakarta Utara selasa siang melakukan inspeksi terhadap sejumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi perahu klotok di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sidak dilakukan menyusul maraknya pemudik yang menggunakan perahu. Selain berdialog dengan penumpang, petugas juga memastikan keamanan serta keselamatan pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman. Jadi menurut saya setiap jiwa sangat berarti untuk bangsa ini. Jadi kita hari ini mengawal, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan mode transportasi yang tidak biasa. Ini kan ada yang kereta, ada yang mobil lah, hari ini menggunakan perahu. Sementara sejumlah pemudik mengaku sudah terbiasa menggunakan angkutan perahu ini untuk pulang kampung. Selain jaraknya yang dekat, ongkosnya pun cukup terjangkau. Pemudik harus menembus tiket sebesar Rp25.000 untuk bisa menumpang angkutan perahu dari dermaga kecil di kampung nelayan menuju kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.